Hai cara potong rambut sendiri pria di rumah cepat kotak kita kali ini pakai trimmer ya teman-teman ya video ini untuk sahabat Cak Norbarber yang bertanya apakah kita bisa memotong rambut sendiri dengan pakai trimmer ya Jadi ini teman-teman biar tahu kalau pakai trimmer itu aman ya teman-teman ya jadi tinggal kita jalankan saja seperti ini nah posisi trimmer kita kayak gini teman-teman ini mohon maaf pencahayaan terlalu kerang ya ternyata jadi mengakibatkan videonya sedikit silau teman-teman sebagian ya nanti sebagian lagi tidak silau nah karena faktor cahayanya yang terlalu padang ya teman-teman ya jadi pakai trimmer itu aman untuk kita gunakan motong rambut sendiri kayak gini ya nah jadi sangat mudah sekali potong rambut sendiri itu kalau kita modelnya model cepat ya teman-teman ya kalau model yang model dua jari kayak kayak gitu kayaknya sulit kalau kita potong sendiri teman-teman saya mungkin teman-teman ada yang bisa kalau yang sudah belajar ya bisa saja Insyaallah kalau mau mencoba ya cuma kalau rambut saya cocoknya ya cepat kayak gini teman-teman karena rambutnya kaku dan jigerak ke atas rambut saya itu ya jadi kalau model panjang saya tidak seneng ya saya senengnya itu pendek jadi biasa saya itu satu minggu sampai dua minggu sekali itu potong rambut ya potong rambutnya sendiri saya saya terbiasa potong rambut sendiri teman-teman itu membuktikan ya bahwa barang siapa mau belajar Insyaallah pasti bisa ya apapun itu ya walaupun contohnya ini potong rambut sendiri itu kan agak terbilang sulit ya kalau yang enggak pernah ya tapi kalau mau mencoba dan belajar ya bisa buktinya saya bisa ya teman-teman ya ya walaupun hasilnya enggak semaksimal kita pas motong orang lain ya teman-teman ya ini saya lanjutkan pakai clipper ini teman-teman nol tuas tutup ya nol clipper ya tuas close atau maju ini saya menghilangkan garis trimmer dengan nol close atau tuas maju atau nol tuas tutup nah ini dengan cara menggosokkan clipper lurus ke atas nah jadi mohon maaf terlihat aneh ya untuk mendelik-mendelik karena saya melihat kaca depan dan kaca belakang teman-teman jadi di belakang kaca di belakang saya itu ada kaca yang saya gunakan untuk melihat rambut bagian belakang nah seperti ini ya perlu sabar sih kalau potong rambut sendiri main perkiraan saja ya teman-teman ya karena kita keko ya aslinya ya keko teman-teman yang jawab ngerti ya keko ya jadi sebelah kiri ya kayak gini kita dilakukan dulu garisnya nah kayak gini itu saya melihat kaca belakang yang ada ada di atas ya teman-teman kaca belakangnya itu ada di atas jadi miring ke bawah kacanya nah makanya saya melihat ke atas itu melihat kaca belakang ya mohon maaf agak silau teman-teman ya ini karena hari pas panas ini pas siang-siang terus kamera menghadap cahaya jadi akhirnya ya beginilah tapi semoga bermanfaat poinnya disini adalah bahwa siapa yang mau belajar insyaallah pasti bisa manjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh insyaallah akan berhasil dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala semoga semuanya sahabat cak nur barber dimanapun berada yang masih belajar potong rambut semoga memudahkan oleh Allah cepat bisa motong cepat paham dan semoga hasil potongnya lebih bagus daripada hasil potongan saya nah jadi ini pelan karena perlu lurus ya teman-teman ya kalau teman-teman motong rambut bagian atas kayak gini pelan biar lurus jangan sampai clipernya jatuh ya blind teman-teman ya kalau jatuh bisa pedal ini nah kita potong sampai terlihat lurus nah kayak gini kalau ada yang kurang pas ya dipotong lagi nah jadi kalau sempat saya itu potong rambutnya satu minggu sekali teman-teman setiap hari Jumat atau Senin atau kemis saya biasa potong rambut kalau sempat satu minggu kalau nggak sempat ya kadang ya sampai dua minggu baru potong mentok kalau nggak sempat-sempatnya ya tiga minggu maksimal satu bulan harus potong tapi biasanya umumnya satu minggu sekali saya potong rambut sendiri kayak gini teman-teman eh untuk sahabat cak nur barber semuanya yang butuh alat-alat pangkas rambut bisa wa nomor di atas ya teman-teman ya cukup jatuh ya enggak usah nilpon ya teman-teman mohon maaf jangan nilpon cukup jatuh ya saja apa yang anda butuhkan Insyaallah kami siap mengirimkan ke seluruh dunia dimanapun alamat anda itu gak jadi masalah teman-teman monggo bagi yang butuh alat-alat potong rambut nah ini saya lihat di kaca pas apa belum ada yang kurang pas ya potong lagi ya gitu aja sesimpel itu sebenarnya mudah teman-teman ya apalagi kalau kita potong rambut sendiri itu kan nggak ada beban ya jelek pun biar biarkan saja rambutnya sendiri enggak risiko ya Nah ini saya memotong area bagian belakang ini saya lihat kaca belakang yang memenya itu teman-teman bisa lihat kaca saya yang belakang di kamera itu kelihatan ya makanya saya mendelik-mendelik itu bukan karena mendelik isamean lor karena saya mendelik melihat kaca yang ada di atas ya makanya rocok lucu nah semoga menghibur ya video yang seperti ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat sekalian jadi hasil potong trimmer itu kayak gini teman-teman ya Nah karena rambut saya itu kan putih ya jadi kalau rambut putih itu walaupun nol itu terlihat kayak masih ada rambutnya teman-teman coba rambut saya hitam ini hasil potongnya bersih sebenarnya memang bersihnya hasil potong trimmer itu tidak seperti shaver atau razor juga ya teman-teman ya masih lebih halus shaver masih lebih halus silet atau razor tapi sudah cukup mepet kalau nol trimmer itu sudah cukup mepet kalau rambut hitam itu sudah terlihat halus kalau rambut putih ya kayak gini seperti di rambut saya ini tapi itu kan posisi belum keramas teman-teman ya jadi ada sisa-sisa rambut yang nempel Masian sedikit-sedikit kalau sudah keramas itu akan terlihat lebih bersih kalau sudah keramas ya kalau sudah kena air nah seperti ini hasilnya teman-teman saya bersihkan dulu saya yang bersihkannya pakai spons dan beda kayak gini Oh ya terima kasih ya sahabat canur barbara semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya jazakumullah khairun khasiroh semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak halal dan barokah oleh Allah dan semoga alat-alatnya awet manfaat dan barokah semoga usaha pangkas rambutnya tambah lancar tambah ramai banyak pelanggan yang baik-baik semoga tiap hari motong paling sedikit 30 kepala ma'khirin waludzin wa'afiyah tanpa capek tanpa susah payah dengan segala kebaikan nah jadi coba saya bersihkan rambut yang nempel-nempel nah nanti teman-teman biar bisa mengetahui hasil perotong trimmer itu mepetnya seberapa jadi aman ya pakai trimmer itu untuk potong rambut sendiri aman Insyaallah tidak bisa kena kulit ya aman kita lanjut potong kumis pakai trimmer dan nanti kita lanjut pakai saver ya teman-teman ya biar teman-teman tahu hasil potong trimmer itu segini kalau di kumis ya kalau di rambut kepala tentunya lebih halus daripada di kumis atau jenggot ya teman-teman ya nah ini kalau kita bandingkan dengan shiver seperti ini perbedaannya yang kanan sudah di shiver yang kiri masih pakai trimmer saja ini bedanya ya teman-teman ya tuh bedanya kayak gini seleseh sedikit ya teman-teman ya Nah kita trim shiver semuanya saya coba pakai shiver untuk area bagian bawah biar kelihatan perbedaan shiver dan trimmer di rambut kepala seperti ini perbedaannya teman-teman ya selisih sedikit antara shiver dan trimmer kalau shiver itu habis di shiver pas kita pegang itu halus teman-teman kalau trimmer masih terasa ada sedikit rambut seperti itu ya jadi aman teman-teman mau potong rambut sendiri pakai trimmer pakai shiver trimmer ataupun pakai clipper sebenarnya aman ya semuanya ya ya demikianlah percobaan kita pakai trimmer dan pakai shiver sampai jumpa di video-video channel selanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik mohon maaf wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati